perintahnya itu error E11 nah ini perhatikan ya ketika kita hidupkan perintahnya akan muncul seperti ini tulisannya ya E11 ya nah ini ini kodenya kode errornya dan disini mengeluarkan tulisan bantalan tinta perlu diservis hubungi Epson Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Epson tipenya adalah L5290 kasusnya error E11 ya kata usernya error E11 langsung saja kita tes ya Oh ya mohon maaf ya karena disini pinggir bayi jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras kali jadi harap dimaklumkan saja ya kita hidupkan dulu printernya Apakah benar printernya itu error E11 nah ini perhatikan ya ketika kita hidupkan printernya akan muncul seperti ini tulisannya ya E11 ya nah ini ini kodenya kode errornya dan disini mengeluarkan tulisan bantalan tinta perlu diservis hubungi Epson nah kasus seperti ini ya biasanya printer itu minta di reset ya langsung saja ya printer seperti ini biasanya minta di reset nah ini saya sudah siapkan ya laptopnya ini sudah saya sambungkan sama USB ya ini reseternya nah bagi teman-teman yang pingin reseternya ya silahkan hubungi kami di kolom deskripsi biayanya adalah Rp50.000 full ya full aktifasi hanya dengan biaya Rp50.000 saja oke langsung saja ya kita buka reseternya kemudian klik select ya select disini name 6 model name kita pilih L520 ya kita sesuaikan dengan printer yang kita reset ya oke kemudian kita pilih disini portnya ya port printernya kalau sudah dihubungkan dia akan muncul di sini ya kalau sudah dihubungkan sama laptop akan muncul seperti ini ya Nah kalau belum muncul di sini berarti belum connect sama printernya ya jadi sediakan dicolok-colok pilih colokannya ya colokan ini dipindah-pindah sampai dia mau connect di portnya ini ya Nah kalau sudah dia connect mesti akan muncul seperti ini ini L5290 Oke langsung kita klik saja oke nah disini pilih partikular disini silahkan pilih was the input counter kita klik dua kali nah disini kita klik cek ya maka akan seperti ini baru kita kasih checklist disini tiga-tiganya mudah saja ya cara reseternya pesetnya Nah klik ini tialis ya kemudian muncul seperti ini klik oke saja please tour of the printer Nah silahkan matikan printernya katanya Oke kita matikan printernya klik oke oke printer sudah mati baru disini kita klik oke ya Nah kalau masih printernya hidup dia tidak akan bisa dikeluarkan dari aplikasi ini ya seperti itu klik finish kemudian review klik quick lalu kita buang semuanya aplikasi Oke sudah kita buang sekarang kita tes ya apakah berhasil kita riset printer ini tadi ya ya bagi teman-teman yang pingin memiliki peseter ini silahkan hubungi kami di kolom deskripsi biayanya Rp50.000 nanti file-nya akan kita kirim ke WhatsApp ya ya kalian setelah transfer ke rekening kami nah ini ya printer sudah normal ya sudah tidak ada error E11 lagi tidak ada tulisan bantalan lagi ya demikian ya semoga merbaik sefaat wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati